Intro Topik mata raco malam hari ini melihat Indonesia. Kita hadirkan beragam tokoh dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai pengalaman hidup bagaimana dia melihat Indonesia. Tapi saya ingin memulai mungkin dengan latar belakang yang berbeda-beda ini. Mungkin pertanyaan yang ringan dulu mungkin Mas Anies, Pak BW, kalau dari kacamata optimis, selalu optimis. Saya ingin tahu apa enaknya, jadi judul pertanyaannya apa enaknya. Apa enaknya jadi komisioner KPK, Mas Bama Wijayanto? Enaknya banyak yang ngawasin. Masuk ke tempat parkir ditegor supir-supir. Mas malah mas. Jadi dengan begitu istri saya aman karena kalau mau buat serong banyak mata-matanya. Itu yang enak buat istri, buat Mas Dewa enak gak itu banyak yang ngawasin? Dengan begitu integritas saya bisa terjaga. Itu enaknya jadi wakil ketua KPK. Apa enaknya jadi pejabat Gus Ipul, ini masuk tahun ke-2 menjadi wakil gubernur. Sebelumnya menjadi menteri, sebelumnya sempat anggota DPR. Jadi pejabat itu pasti banyak enaknya deh. Ya pejabat itu kan nempel fasilitas di belakangnya. Ya kemana-mana difasilitasi. Ya enaknya gak usah bayar kontrakan, listrik dibayarin, semua. Semua fasilitas ada. Dan ya itulah, ya ada yang menempel fasilitas. Ada yang menempel. Jadi tabungan utuh gaji karena semua dibayarin? Iya. Iya, utuh tabungan. Mas Andes apa nikmatnya punya relawan sampai ribuan orang? Turun tangan. Turun tangan, iya ada puluhan ribu. Nikmatnya apa ya, nikmatnya kemana aja pergi pasti bisa gampang ketemu, gampang kontak dan pasti punya teman. Ini disini ada pada kaosnya, turun tangan. Di seluruh penjuru pasti ada teman. Pergi kemana saja, beritahu saya mau ke Bali. Ini tadi juga ke Bali, nanti selesai acara ketemu dan kemana aja pergi di Indonesia, pasti ada. Dan itu enaknya. Mas Farhan nih pengurus sepak bola, kemudian juga penyiar dan sebagainya. Tapi saya ingin tahu nikmatnya jadi pengurus sepak bola. Ngurusin Persib tuh nikmatnya apa? Banyak pengikut. Ini di Bali. Saya teriak-teriak ini, hidup Persib! Di Bali aja banyak pengikutnya. Gitu ya? Die hard semua ya? Die hard semua. Enggak, tapi Boboto Persib memang jauh lebih ini dari Manchester United di Eropa. Lebih Boboto Persib lebih. Gitu. Bahasa aja memang Boboto juga? Ini Boboto. Boboto? Enggak, saya orang Bandung. Orang Bandung. Anak ITB. ITB. Itu teknologi Boboto. Jadi banyak orang-orang setia? Banyak orang-orang setia. Jadi, saya pernah kaget sekali. Seminggu pertama saya menjadi pegawai Persib. Sekarang kita menyebutnya bukan pengurus, tapi karyawan Persib. Seminggu pertama saya jadi karyawan Persib. Pulang pergi Bandung, Jakarta pakai travel. Turun dari travel. Tahu-tahu ada seorang pembersi jalanan. Yang berinsal langsung cium tangan. Cium tangan? Cium tangan? Lebih dari habis. Kang, nitip Persib. Cium tangan. Disitulah saya merasakan nikmatnya berkuasa. Mbak Tejo, apa enaknya jadi dalang? Enak apa enaknya? Enaknya dulu? Enaknya bisa ngatur semuanya. Itu kan maestro-maestro semua. Ada pengendang, ada yang pesinden, kadang sembilan. Tapi semuanya tunduk, gedokan. Gedokan ini jempol lo. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti. Cerita wayang akan kemana. Tiba-tiba mood saya ketika Sinta mau diculik sama Rahwana. Mood saya tiba-tiba, masa sih dari dulu Sinta diculik Rahwana? Kadang-kadang Sintanya kegatelan, kok pengen di apa gitu. Ya, kadang-kadang mood gitu bisa belok. Kenapa kok gitu? Karena bagi saya, kalau dari pengalaman pergaulan, siapapun perempuan kalau mau jujur, bosan kalau suaminya lurus-lurus aja. Gitu ya? Gak ada tantangan. Mana ada ngarang ini? Ramah itu lurus, gak pernah salah. Siapa gak bosan punya suami gitu? Gak pernah pulang telat. Akibatnya, begitu lihat Rahwana, wih, maco ini. Gitu. Gak, gak setuju aku. Gak, gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Semuanya suka-suka. Ya, semuanya. Itu tadi enaknya. Nah, dari saya mulai dengan yang enak-enak, karena saya tahu sesungguhnya lebih banyak tantangannya, lewat profesi masing-masing. Apa tantangan terberat, Mas Bewe, yang Anda harus hadapi sehari-hari, sehingga sesungguhnya kenikmatan itu rasanya tidak ada apa-apanya, dibandingkan dengan tantangan yang harus dilakukan. Wakil Ketua KPK. Apa yang dilakukan, pasti ada cacatnya. Justru itu jadi tantangan terus-menerus. Karena saya suka bilang, pilot yang handal dihasilkan dari cuaca yang paling buruk. Jadi selalu ingin meningkatkan diri untuk jadi pilot yang handal, karena tantangannya luar biasa dasarnya. Gusipul, apa gak enaknya Gusipul itu karena diawasin oleh orang sebelah ini? Iya, salah satunya. Salah satunya itu. Salah satunya. Tapi ya itulah, itulah konsekuensi pemerintahan era reformasi ini. Ya harus diawasi. Ya jauh, kalau saya banding-bandingkan dengan zaman dulu ya, enak zaman dulu. Sekarang semua harus terencana, sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh ketentuan. Beleset sedikit, bisa urusannya panjang. Bisa urusannya panjang. Maka itu harus lebih teliti lah, dalam mengambil keputusan. Koruptor tahun 50-an, 60-an. Memangnya gak ada korupsi? Ada. Menteri Kehakiman, di dawa, kan waktu itu Menteri Kehakiman aja, kenapa korupsi? Tahun 50-an. Artinya bukan barang baru. Tapi bedanya, jadi koruptor hari ini, maka gambarnya akan langgeng sampai anak cucu untuk melihat besok. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. SelamatBoa. Terima kasih.